Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pembacaan untuk energi zodiac kamu, periode 30 hari selama bulan Juni tahun 2021, sesi pertama. Untuk energi tarikan tambahan, saya akan share sekitar pertengahan bulan Juni. Sesi pertama ini cukup penting teman-teman, jadi simak dari awal sampai akhir. Karena sesi pertama saya akan deep reading dan juga akan ambil kartu dari I Ching Oracle Card sebagai advice atau bimbingan yang bisa kamu jadikan sebagai petunjuk untuk sepanjang 30 hari ke depan di bulan Juni atau setiap bulannya. Ini juga adalah pembacaan general, bersifat sangat umum, tidak menyinggung energi kamu secara personal, jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini. Kalau kamu memang ingin dibacakan secara personal melalui kartu tarot atau dibacakan bercatnya, atau mendapatkan konsultasi atau advice lainnya terkait permasalahan kehidupan kamu, silakan hubungi saya, lihat kontak WhatsApp dan Telegram pada deskripsi video ini. Ada harga dan semua konsultasi secara pribadi dengan saya itu berbayar. Kalau kamu ingin gratis, maka di channel inilah tempatnya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya, like, komen, share, dan untuk mendukung channel ini lebih berkembang, di follow ya, Instagram Crystal Tarot Indonesia, dan channel ketiga saya, Kak Tika, yang akan membahas tentang Twin Flame dan koneksi spiritual lainnya. Oke, baiklah, let's move to the deck. Untuk Paisers, Sun, Moon, dan Rising, energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis, periode 30 hari di bulan Juni tahun 2021. Paisers, Sun, Moon, dan Rising, let's see what your energy. Paisers, Sun, Moon, dan Rising, setu kartu untuk kehidupan di sini ada Sun, Spirit, wow, tapi satu sisinya panas ya, karena ada matahari menaungi kamu, kemudian untuk keuangan ada Moon, uh, ada Sun dan ada Moon. Untuk pekerjaan, karir, dan bisnis di sini ada Gemini, I think, ada kecerdasan. Oke, sebentar. Untuk kehidupan, Paisers ini terkait dengan Spirit, Semangat, Energi, Kekuatan Hidup, Pengaruh, atau juga di sini, Kepemimpinan, Eksistensi, Kesempatan, Kedua, Kebangkitan. Bisa juga ini terkait dengan cinta penuh gairah. Ya, kalau kamu kesulitan, kemungkinan kamu akan dapatkan bantuan dengan kartu Sun atau Spirit ini ya. Oke, kita lihat lebih dalam Paisers, Sun, Moon, dan Rising. Paisers, Sun, Moon, dan Rising, Juni 2021, General. Dua kartu, sudah jatuh, saya butuh dua lagi, satu lagi. Oke. Kartu pertama di sini ada Change, Age of Cups. Kemudian ada King of Pentacles. Kemudian ada The Sun. Wow. Ada The Sun, dua energi di sini. Age of Swords. Ada delapan pedang. Oke. Paisers, ini adalah momen yang hangat, saya lihat ya. Ada kekeluargaan, kebahagiaan, dan merasa sukses, merasa mencapai. Merasa berhasil. Oke. Ada juga suasana yang gerah dalam kehidupan kamu. Mungkin belakangan ini di budal Juni nanti kamu akan ngerasa, aduh kok panas banget ya. Dan volume AC ya, mungkin kamu turunin ya. Supaya lebih dingin derajatnya. Dan di sini ada kaitannya juga dengan anak ya. Bisa saja ini kamu lebih terhubung dengan anak kamu. Atau di sini kamu membantu anak kamu untuk mencapai impiannya ya. Dan Age of Cups ini juga terkait dengan penyembuhan, pencarian obat, atau terkait dengan konsultasi ke dokter, atau ya ada cek ya. Seperti cek kesehatan di sini. Dan ada King of Pentacles. Terkait dengan pilihan-pilihan juga bisa saja terjadi. Nah hati-hati dalam memilih di sini atau membuat pilihan sendiri. Karena dengan King of Pentacles di sini kamu mungkin harus lebih percaya diri, atau harus lebih yakin terhadap pilihan kamu sendiri. Kalau kamu sudah pilih ya percaya dong ya. Jangan kamu ngerasa tidak percaya dengan pilihan kamu. Oke. Ada harapan-harapan. Bisa juga dari sisi negatifnya saya lihat banyak maunya. Bisa saja terjadi di sini ya Paises. Oke. Kemudian kita lihat untuk keuangan. Di sini ada Moon. Soul. Jiwa. Ini terkait dengan hal-hal yang misterius. Rahasia. Sensitive. Merasa diasingkan. Ada emosional. Psykis di sini. Naluri. Ada kaitannya dengan usia. Mungkin juga ada sikap malu-malu di sini ya. Untuk keuangan, kalau sikap malu-malu, waduh. Jangan nolak rejeki ya Paises. Baik, kita lihat lebih dalam. Keuangan Paises di bulan Juni. Di sini ada King of Cups. Nah, ini dia perasaan kamu yang bimbang, yang membuat kamu dilema sendiri ya. Di sini ada Destruction of the Tower. Paises akan ada yang berakhir di sini atau sudah berakhir di bulan Mei. Bisa saja ini sumber keuangan kamu. Salah satunya di sini berakhir. Tapi, ada yang sedang kamu rencanakan di sini. Kita lihat lebih dalam. Ya, si Four of Pentacles. Menabung. Mungkin kamu di sini berpikir, nggak usah dulu deh bisnis. Lebih baik kamu depositokan aja uangnya. Atau kamu simpen dulu. Ini saya lihat ya. Bisa saja di sini ada yang... Apa namanya ya... Pensiun ya. Dan mendapatkan dana pensiun. Dan di sini kamu berpikir, Lebih baik kamu simpen. Tapi, di sini ada juga terkait dengan rahasia yang cukup besar ya. Pisces Moon ini rahasia. Dan Four of Pentacles ini juga rahasia. Seperti penjagaan. Atau pengawasan di sini terkait keuangan kamu atau harta kamu. Atau kamu bekerjanya di bagian pengawas keuangan ya. Nah, kemudian ada strength, stability. Oke, untuk keuangan di sini kamu stabil. Walaupun di sini ada yang berakhir dengan destruction atau the tower ini. Tapi, kamu masih cenderung stabil karena kamu masih punya sumber yang lain. Yang kamu akhiri ini karena ada the moon. Jadi, kamu pikir ini udah nggak worth it lagi. Kamu terusin. Jadi, kamu ambil keputusan mungkin di periode semalam untuk mengakhiri daripada ribet ya. Dan, kamu masih stabil dari sisi keuangan. Nggak ngefek itu. Justru lebih ringan kamu pikirannya dan ketenangan finansial kamu. Di sini lebih ringan ketika kamu memutuskan untuk menutup atau menghentikan sementara bisnis kamu. Yang lagi nggak jalan pada periode ini. Dan, ini juga ada kaitan dengan internet. Mungkin kamu di sini beralih ke pemasarannya dari internet ya. Di balik layar bisa saja. Dan, dengan four of pentacles. Kamu benar-benar menjaga keuangan kamu untuk tidak terlalu boros pada periode ini. Oke. Kemudian, untuk karir, bisnis, keuangan, ataupun pekerjaan. Di sini ada Gemini. I think. Ya, ini terkait dengan kecerdasan ya. Jadi, di sini pekerjaan kamu berkaitan dengan kualitas dari kecerdasan kamu sendiri. Oke. Ini juga bisa terkait dengan komunikasi secara Mercury masih retro di bulan Juni. Dan, Mercury adalah planet yang mengatur Gemini. Tentang intelektual. Persaingan intelektual bisa saja. Atau, kamu merasa memiliki banyak ide pada periode ini. Dan, kamu ingin menuangkannya dalam kreativitas di pekerjaan kamu. Ada kaitannya juga dengan tulisan ya. Mungkin ada sebagian Paises di sini. Beralih atau mencoba membuat blog ya. Terkait dengan tulisan-tulisan. Ide-ide pikirannya. Saya lihat lebih dalam. Paises di bulan Juni. Kamu dapat dua Moon di sini ya. Dari keuangan sudah ada Moon. Dan, di sini pekerjaan ada dapat Moon lagi. Di sini ada Knight of Cups. Sepertinya ada yang mengajukan lamaran pekerjaan di sini ya. Proposal. Jadi, walaupun keuangan kamu stabil. Tapi, kamu tidak membuang-buang waktu. Atau tidak menyianyiakan basic atau skill yang kamu miliki. Jadi, kamu menawarkan diri. Atau, kalau ada YouTuber di sini ya. Sedang mengajukan monetize ya. Atau, di sini kalau ada yang terkait dengan blog. Tulisan. Kamu sedang mengajukan monetize dari AdSense. AdSense bisa saja. Karena, di sini terkait dengan proposal. Pengajuan kamu. Terkait dengan pekerjaan kamu. Oke, dan di sini ada Illusion juga The Moon. Ya, saya rasakan di sini sebagian Gemini. Beralih ke pekerjaan di balik layar. Pekerjaan yang terkait dengan desain bisa saja. Atau, ya lebih banyak di rumah. Seperti, WFH ya. Bisa saja. Atau, memang kalau ini terkait dengan kreativitas dan bisnis. Kamu lebih nyaman saja ngerjainnya di rumah. The Moon ini juga situasi kita saat ini ya. Dimana kita disuruh mengasingkan diri ya. Dalam pengawasan COVID-19. Itu sebabnya banyak muncul kartu The Moon juga. Di semua energi yang saya baca di bulan Juni. Di sini ada Crossroad. Two of Swords. Persimpangan jalan. Dan Nine of Cups. A Wish. Oke. Nah, di sini untuk Pisces. Sepertinya kamu masih benar-benar gak yakin dengan jalan yang kamu pilih ya. Tapi entah kenapa kamu ngerasa nyaman. Ngerasa nyaman. Jadi, ikuti aja kenyamanan hati kamu, ketentraman fikiran kamu. Kalau kamu ngerasa nyaman, ngerasa tentram, itulah dia. Yang sebenarnya harus kamu tekuni ya. Karena di sini mungkin kamu gak nyaman dengan kata-kata orang lain ya. Kok dia gak kerja ya? Biasanya dia pergi ngantor. Ini kok gak ya? Biasalah ya netizen atau orang-orang yang sentimen sama kamu. Itu gak perlu kamu fikirin ya. Atau di sini kamu kerjanya di rumah, tapi duit kamu gak habis-habis ya. Dan kamu difikir pelihara tuyul kali ya. Jadi, itu pemahaman bagi orang-orang yang gak ngerti bagaimana perkembangan zaman ya. Jadi, ya gimana para-para kreatif yang gak banyak keluar rumah, tapi dia lebih banyak aktif di dalam rumah. WFH membuktikan ya bahwa gak keluar rumah juga bisa tetap bekerja dan mendapatkan uang, penghidupan ya. Jadi, kalau masih ada isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang rasional, itu saya rasakan di sini bisa membuat kamu juga terganggu, saya lihat ya. Kamu masih mikirin bagaimana pandangan publik ke kamu. Jadi, itu gak perlu difikirin ya. Yang penting kamu nyaman aja sekarang ini. Nine of Cups ini terkait dengan A Wish. Jadi, mungkin kamu bingung juga di sini ya. Saya kok ngerjain ini sih? Sebenarnya kan saya cita-citanya menjadi itu. Nah, ini juga bisa jadi kayak hal-hal yang membuat kamu gundah. Mungkin pada periode sebelumnya, untuk Paisas di sini ada yang transformasi ya, perubahan besar-besaran dalam kehidupannya, banting setir, pekerjaan yang lain, bisa saja. Nah, di periode Juni ini kamu kayak ngerasa masih bimbang. Tapi, teruskan aja. Kalau memang ini energi kamu, saya katakan teruskan aja. Karena di sini penutupnya A Wish atau Nine of Cups. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan tercukupi. Kamu akan tercukupi dari ibu bumi, alam semesta. Akan memberikan kamu kecukupan dari sisi keuangan. Dan juga kesehatan tentunya. Oke, di bottom of the deck-nya di sini, wow, lihat. Gratitude, Nine of Pentacles. Jadi, jangan khawatir. Keuangan kamu baik-baik saja. Dan jika kamu mengikuti arahan bimbingan dari spirit kamu, soul, jiwa kamu, maka kamu di sini akan ngerasa nyaman. Mungkin hasil yang kamu dapatkan itu enggak banyak. Tapi, Nine of Cups dan Nine of Pentacles. Enggak banyak. Tapi, kamu sangat bersyukur. Kenapa? Karena ada prosesi di masa sebelumnya yang mungkin berantakan di bisnis kamu, di karir kamu. Yang membuat kamu belajar ya, bagaimana caranya bersyukur. Jadi, di sini kamu akan mendapatkan rasa syukur yang luar biasa. Oke, terkait dengan perkembangan kamu. Saya lihat pesan dari Icing Oracle Card sepanjang 30 hari ini untuk Paisa Sun Moon dan Rising. Kan, Ace Redponics. Kan dan Kun, Queen of Green Dragon. Saya lihat dulu dari kitabnya. Saya belum bisa hafal segini banyak ya, teman-teman lihat nih. Garis-garisnya ini sulit untuk diingat. Apalagi saya sudah tua ya. Kan dan Kun. Oke, nilainya delapan. Yang berarti P. Kesatuan. Oke, kesatuan itu artinya kerjasama ya. Paisas, pesannya di sini adalah. Ada bahaya tersembunyi. Meskipun kamu melihatnya tenang. Hal ini menunjukkan bahwa sekelompok orang akan sukses jika mereka bersama. Problem yang muncul harus dipecahkan. Sebab, jika tidak akan menjadi hambatan. Kamu harus meminta pendapat orang lain. Bahkan saat kamu merasa bahwa diri kamu benar. Pesannya itu untuk kamu, Paisas. Jadi, saya rasakan di sini. Kalau kamu di sini ngerasa ya. Ada hal-hal yang menghambat kamu. Cari tahu apa yang menghambat. Nah, kalau memang ada orang-orang yang kayaknya gak setuju sama kamu. Entah kenapa tadi saya berbicara arahnya ke sana ya. Ternyata memang ada sekelompok orang atau orang-orang di sini yang menghalangi kesuksesan kamu. Atau mencoba menghalang-halangi kamu dengan cara isu, bisa saja gosip, bisa saja. Apapun yang digunakan mereka itu untuk membuat kamu drop ya, Paisas. Nah, di sini, kalau kamu melihat mereka say hello sama kamu, senyum sama kamu, belum berarti mereka itu mendukung kamu. Bisa jadi, di sini dikatakan ya, bahaya tersembunyi meskipun setengah atasnya tenang. Oke, jadi kamu harus tetap waspada dengan segala situasinya. Dan kamu harus minta pendapat orang, bimbingan. Oke, bahkan ketika kamu merasa bahwa kamu benar. Oke, jadi keyakinan kamu juga di sini diragukan. Kenapa? Karena ada moon di sini cukup kuat. Oke, ada rahasia saya katakan tadi. Ada yang dijaga, ada yang tertutup-tutupi, belum terungkap. Tapi di sini saya lihat, dengarkan batin kamu, dengarkan intuisi kamu ya. Cari pembimbing, cari seorang coach. Atau setidaknya kamu membaca energi kamu ke depan untuk persiapan ya. Kalau-kalau ada hal-hal yang terjadi, jika memang ini resonit. Atau kamu konsultasi kepada seseorang, teman kamu, atau pimpinan kamu, atau siapa aja orang yang kamu tuakan yang kamu anggap bijak ya. Paisas, baik. Saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, komen, share. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Sampai ketemu, salam hangat penuh cinta. Bye.